Intro Untuk kondisi Sumatera Selatan sendiri, Saat ini Sumatera Selatan sedang memasuki musim hujan, Dan diperkirakan bucak musim hujan itu ada di bulan Januari dan Maret. Saat ini diperkirakan MGO sedang aktif, Sehingga diperkirakan mulai dari 3 hari yang lalu sampai dengan 1 minggu depan, Diperkirakan buah air yang masuk ke wilayah Sumatera cukup banyak, Sehingga diperkirakan Sumatera Selatan akan mendapatkan curah hujan yang cukup, Dengan intensitas sedang hingga lepas di seluruh Sumatera Selatan. Untuk angin kencang itu biasanya untuk kondisi di musim hujan, Masyarakat diminta untuk mengawas badai kondisi-kondisi saat musim hujan, Biasanya hujan disertai dengan angin kencang dan petir itu bisa terjadi saat musim hujan. Saat musim hujan, hati-hati saat bila langit gelap, Disertai petir dan angin kencang itu biasanya terjadi saat musim hujan. Untuk itu masyarakat diminta mengawas badai kondisi-kondisi tersebut, Khususnya di daerah-daerah sungai, saat sedang berkendara, Lalu di daerah-daerah yang lawan longsor, yang berlereng dan bertepi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!